Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu serta dimudahkan rezeki dan dipanjarkan umumnya amin Oke video hari kali ini papi mau review alat penting ya untuk para bengkel-bengkel khususnya pada bengkel luar ya ini penting banget menurut tapi sekarang papi mau unboxing alat tersebut ya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa teman-teman buat subscribe ya mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman teman-teman semua jenis lebih kembar tambah kembang tambah maju lagi dan tambah semangat lagi untuk berbagi Oke teman-teman kita buka dulu untuk eh bungkusnya ya nih dikirim dari Cina temen-temen ya nih kalau untuk alatnya Pak juga belum pernah make jadi mudah-mudahan alatnya berfungsi dengan baik ya Oke sudah siapkan gunting udah buka dulu teman-teman ya nih alat ini penting banget teman-teman ya kalau kita mengecek mobil yang susah hidup terutama apa tampil yang susah hidup ya jadi kalau tidak punya ini kita tidak punya data jadi tapi kalau di luar agak bingung juga kalau nggak ada lainnya ya Oke ini dia teman-teman kira-kira apa ya ini alat untuk mengetes kompresi ya untuk alatnya seperti ini teman-teman Nah untuk harganya sendiri harganya kurang lebih 300 teman-teman di Lazada di Tokopedia Alhamdulillah barangnya lumayan bagus ya kita cek dulu kualitasnya untuk kualitas karetnya selangnya ini lumayan bagus teman-teman ya ini untuk macam-macam busi ya Nah ini dia teman-teman ya ini untuk bagian macam-macam busi kemudian ini untuk alat manual ya ini alat manual kita tidak perlu muta tinggi kita busi kita tempe perang saja langsung di lubang businya ya untuk tekanannya ini menggunakan bar atau PSI ya ini gunakan bar atau PSI mudah-mudahan nanti sore kita pakai nih kita mau ngecek untuk unit Suzuki Futura ya ataupun AVP dengan keluhan tidak bisa hidup teman-teman ya Oke nanti kita coba untuk di unitnya ya mudah-mudahan alatnya bekerja dengan baik bermanfaat buat papi dan pekerjaan papi ya mudah-mudahan nanti kita dapat ilmu dari alat ini mempermudah teman-teman ya untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan oke teman-teman nanti kita coba di ini ya kita coba di mobil mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik oke teman-teman untuk alatnya ini jelasnya seperti ini ya ini ada buku panduannya teman-teman tapi sayang bahasanya Inggris semua ya jadi kita monitor jemahinnya agak sulit ya oke teman-teman yang yang penting ngerti aja ya Nah di sini terdapat ukuran-ukuran pada nah buku panduannya jadi yang pertama ini nah ini ukurannya untuk 10 mm ini tapi juga belum coba ini buat apa ya tapi kalau untuk ini 12-14 kemudian ini 18 mm ini businya gede ya teman-teman ya jadi nanti kita cek untuk businya ini kita menggunakan pemasangan yang mana ya buat mobil-mobil kecil seperti mobil volte Suzuki Futura kemudian aviv ya nanti kita cek untuk rat pada lubang businya teman-teman nah ini ya yang tadi tapi bilang nih ini dilangsung ya jadi pemasangannya kita pasangkan langsung di bagian ini teman-teman ya jadi kita langsung tekan jadi bagaimana caranya nanti pakai takdekan ya kita coba dulu ya takdekan buat alatnya bagaimanakah cara memasangnya atau merakitnya ya Nah untuk bagian ini ini menggunakan satuan bar dan PSI ya untuk bar ini menggunakan yang warna merah kemudian kalau PSI menggunakan yang warna hitam seperti itu teman-teman nah misal kita mau langsung ngecek di bagian atas ya apabila businya emang dia lurus dari atas kita bisa menggunakan ini ini cara menggunakannya kita tarik kita dorong kemudian kita nah kita lock teman-teman jadi ini tinggal kita masukkan lubang ke lubang busi kita starter kemudian kita baca untuk tekanan kompresinya tuh oke oke ini untuk ke bagian yang agak ini ya agak miring ya jadi kalau misalnya agak sulit tempatnya kita bisa menggunakan tekanan yang ini oke ini kita bisa pasang untuk bagian macam-macam lubang businya menggunakan yang ukuran 18 14 atau 12 ini teman-teman ya kita cukup memutar kemudian kita masukkan ke lubang busi dengan tekanan yang standar ya jangan terlalu rincang nanti susah bukanya oke ini seperti ini alatnya mudah-mudahan berfungsi dengan baik nanti kita coba oke sampai ketemu lagi di video babi kembar berikutnya nanti kita coba untuk di bagian unitnya alhamdulillah guys ya oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya dalam pengecekan deskompresi ya semoga bermanfaat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap joss selamat menikmati selamat menikmati